Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita kelompok 18B Kuliah. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama Colby dan Lynette. Gimana nih kabar kalian teman-teman? Sehat semua kan? Alhamdulillah, baik man. Ya, saya juga baik. Syukur deh kalau sehat. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Oke guys, kali ini kita mau ngobrol tentang apa sih? Oke, so today we're gonna discuss about material 4 which is Pathology Kebun Timon. Nah, betul banget nih. Kira-kira apa ya yang belum dibahas di materi 4 ini? So, there are actually a few topics included in this chapter. Which are pseudoterminasi, ovum wandering, ectopic, hydroamnion, and abortus. Oke deh, kalau gitu, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada pseudopregnansi. Kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang pseudopregnansi ini? Yang saya tahu sih, pseudopregnansi ini sering terjadi pada anjing ya. Karena medisnya yang panjang, yakni kurang lebih dari 90 hari. Oh, really? Do you know any clinical symptoms of the pseudopregnansi, you said? Yang saya ingat, pseudopregnansi ini punya gejala klinis seperti produk air susu, nesting, anorexia, dan throatial aggression. Nah, apakah Linet ada ide nggak tentang ovum wandering ini? Ya, ovum wandering actually occurs when the CLG is found in one ovary, and the embryo or pitus is located in the opposite horn. So, there are actually three possibilities. First, the ovum will migrate to the peritoneum cavity, and then it pass down to the opposite ovidoc. And second, the fertilized ovum migrate from one horn to another horn. And third, the CLG may be fertilized already, but followed by a second fertilization. Hmm, menarik banget nih. Tapi biasanya wandering ini terjadi pada hewan apa sih? Biasanya sih wandering ini terjadi pada sapi ya, yang sebesar 1,5 sampai 2 persen gitu. Let's see. How about ectopic? Ectopic, ectopic itu perkembangan ovum yang telah dibuahi, tetapi terjadi di luar uterus. Kalau nggak salah, ectopic itu ada beberapa macam deh. Kira-kira apa aja ya? Nah, jadi ectopic itu ada yang namanya graviditas ovari, yaitu sel telur yang dibuahi berkembangnya pada ovarium, dan jarang sekali terjadi. Nah, yang kedua ada yang namanya graviditas ovaria, yaitu sel telur yang dibuahi dan berkembangnya pada saluran reproduksi bagian paling anterior, yaitu tuba fallopy. Yang ketiga ada yang namanya graviditas vaginae, yaitu ketika fetus yang mati ini, dan dikeluarkan dari uterus, tetapi dia tetap tinggal di vagina, dan tidak sampai berhubungan dengan ala bebas. Dan ada juga yang namanya graviditas abdominalis, yaitu sel telur yang dibuahi dan berkembangnya di ruang abdomen. Nah, untuk graviditas abdominalis ini ada dua. Yang pertama, graviditas abdominalis primer atau sejati, yaitu sel telur yang dibuahi namun berkembang sejak awalnya itu di rongga abdomen. Lalu ada juga graviditas abdominalis sekunder atau semu, yaitu sel telur yang dibuahi itu berkembangnya awalnya di dalam uterus. I have a question. So, what is the common cause for graviditas abdominalis? Graviditas abdominalis itu sih biasanya terjadi karena ruptura uteri ya. Oh, okay, okay. Tapi seterusnya apa ya? Oh, it's about hydro and neon. I know it is caused by circulatory disturbance where the venous circulation in the fetus is obstructed. Oh, gitu. Tapi gimana sih bisa terjadi hydro and neon? The fluid will actually accumulate in the alantoid cavity or the alantoid scourion itself. Oh, jadi abdomennya akan membesar ya? Iya, benar. So, the abdomen will be huge and bulge up, therefore it is quite difficult for rectal palpation in this case. Wow, there's a lot of information ya. Oke, topik selanjutnya nih, kita ada topik terakhir yaitu tentang abortus. Kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang abortus? Nah, jadi abortus itu kejadian keluarnya fetus sebelum masa akhir kepentingan dengan fetusnya yang belum sanggup untuk hidup. Abortus itu disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi fetus atau placenta, fetalis, atau keduanya nih. Selain itu, abortus juga merupakan masalah besar bagi peternak. Kenapa? Karena terjadinya kehilangan fetus, lalu gangguan keadaan patologis pada oterus, dan kemajiran untuk waktu yang lama. Penyebab penyakit tersebut apa aja sih? Boleh tolong dijelasin gak ya? Sure. So, brisselosis is caused by a gram-negative bacteria, namely brissela abortus. So, abortion usually happens around the third trimester, which is around six to nine months. And for leptospherosis, as the name already shown, is caused by leptospherosis. While the campylobacterosis is caused by the campylobacter fetus veneraris, does anybody know how to diagnose all these particular diseases? Oh, tahu nih, tahu nih. Jadi, cara diagnosis setiap penyakit itu berbeda-beda. Kalau brisselosis, bisa didiagnosis dengan preparatulas, nosbena plat test atau RBPT, standar aglutinasi test atau SAT, dan komplement fixation test atau CFT. Lalu, untuk leptospherosis, bisa didiagnosis dengan fluorescence antibody technique atau VAT, dan uji serologis. Terakhir, campylobacteriosis dapat didiagnosis dengan uji aklutinasi dan kultur. Oh, is there any clinical symptoms that shown on the patient infected with leptospherosis? Ya, ada banyak banget nih gejala klinisnya, yaitu anoreksia, produksi sesu juga akan turun drastis, anemia juga, hemoglobinaria, terus, dan bahkan dapat mengalami kematian dalam kurun waktu 2-3 bulan. Aduh, banyak banget ya gejala klinisnya dari leptospherosis. Tapi kira-kira gejala dari campylobacteriosis apa aja sih? As far as I know, endometriitis may be shown in the cantinobacteriosis. Also, besides that, we have, like, symptoms such as infertility, delay astris cycle, and also, of course, abortion, which is our topic, on the post-28 month of the pregnancy, if I'm not wrong. And all of this are contagious diseases which can be spread through contaminated food and risk for the first two diseases, and for campylobacteriosis is actually venereal disease. Wow, oke deh, oke deh. Nah, kita kan udah bahas penyebab abortus karena bakteri nih. Selanjutnya, kita juga akan bahas penyebab abortus karena virus. Kira-kira ada penyakit apa aja sih? Nah, kalau nggak salah nih ya, ada dua. Yang pertama itu Infectious Bovine Renotraceitis atau IBR. Dan yang kedua itu Infectious Fuscular Fosfovaginitis atau IVV. Yang mana keduanya ini disebabkan oleh bovine herpivirus 1. Oh iya, bener-bener. Bentuk-bentuk klinisnya juga tuh ada tiga. Ada bentuk prenatal, bentuk intrauterin, dan bentuk fulpovaginal. That is a lot of information. If I'm not wrong, viral di ujus can also be diagnosed through serological test work. Yep, bener banget nih. Selain uji serologis, kita juga bisa diagnosisnya itu pakai kultur organ dan juga cairan vitalnya. Ah, noted, noted. So the next cause of abortion is, I think, is infestation of fungi. I learned that the species such as Aspergillus lumigatus and also new corallus species often can cause abortion in livestock. As the fungi enter through ingestion or breathing will lead to pathological changes in the fetus. Like, for instance, enlargement of the cartilodon, tarantula, or the thickening of corallus. Bener banget, Linette. Perubahan patologi ini juga dapat menyebabkan fetus mati. Nah, baru dia terjadi abortus dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan. That's actually very interesting. Is there any other abortion cause? Nah, infeksi protozoa juga main peran nih yang penting dalam kasus abortus ini. Ternyata ada protozoa seperti Trichomonasoitus yang dapat menyebabkan Trichomoniasis dan juga ada Neosporacaninum yang menyebabkan Neosporosis. Nah, hanya Trichomoniasis yang menyebarannya veneral. Sedangkan Neosporosis itu boleh disebar dan diturunkan dari induk ke anaknya ataupun infeksi koinital. Aduh, banyak banget ya ilmunya. Oke, selanjutnya. Ada juga nih penyebab abortus tapi dari bahan kimia, obat, dan tanaman beracun nih. Contohnya ada dari nitrat, naptalien klor, arsenikronik, kelebihan selenium, dan daun cemara. Daun cemara? Eh, kandungannya apa aja tuh? Nah, jadi daun cemara itu mengandung zat anti-estrogenik yang mungkin dapat menyebabkan Retensio Secundinae. Abortus juga dapat terjadi pada umur kepentingan 6-9 bulan dan anak sapi yang dapat belirikan itu prematur dan lemah. Nah, baru deh jadinya mati setelah beberapa waktu. Nitrate poisoning often occurs in kettel also, right? Iya, bener banget. Keracunan nitrat juga dapat terjadi pada sapi yang sering digembalain di deket-deket rawa gitu yang banyak mengandung nitrat. Hmm, not only that though. Hormonal imbalance actually can also cause to abortion because like overdose of estradiol, glucocorticoid, as well as progesterone deficiensi. Oh iya. Jadi fungsi progesterone itu kan untuk menjaga kondisi uterus ya. Jadi, kalau progesterone-nya kurang, jadi akan mengakibatkan kondisi uterusnya itu tidak bisa menjaga foetus-nya lagi. Yes, you're right. So, progesterone deficiensi is actually the factor that cause early abortion in kettel usually between like 45 days to 180 days of pregnancy. But it is more prone to happen around the 100th day of pregnancy. Ya, betul banget tuh. Glucocorticoid itu dapat menyebabkan abortus setiap saat. Nah, terjadinya hipoplasia, kelenjar adrenal dan adenohipoplasia dapat disebabkan oleh beberapa faktor nih kayak stres, kelaparan, pekerjaan fisik yang berat atau juga penyakit parah. Benar, benar. Abortus juga nih dapat terjadi karena defisiensi pakan loh guys. Ada defisiensi vitamin A, defisiensi iodium dan defisiensi selenium. Kalau nggak salah juga sapi betina itu membutuhkan lebih banyak vitamin A terutama pada sapi yang bunting. Karena apabila defisiensi vitamin A itu bisa menyebabkan ada keratinitas epitelfaginanya, degradasi placentanya, dan diikuti juga dengan kesulitan melahirkan dan lain-lain. Oh, so the diet actually affect the abortion as well. So other than that, is there any other factors that can cause abortion? Iya, masih ada beberapa nih seperti abortus karena sebab fisik yaitu pecahnya kantong amion, penyingkiran corpus colteum, dan sebab fisik lainnya seperti torseuter yang parah, torseo corrombilicalis, dan adanya hambatan sirkulasi darah dari induk ke voitus. Ya, because like any damage that's done on the corpus litium can cause the progesterone to be inhibited, since like we know that corpus litium plays a very important role in secreting the progesterone to maintain the fitest environment in the uterus. Ya, betul banget guys, tapi gak hanya itu, masih ada juga abortus yang disebabkan oleh inbreeding, kembar, kekurangan suplai makan, reaksi alergik, dan anafilaktik. Wow, that is a lot of factors that can simply cause abortion. You should really take a lot of precautions while handling the pregnant novel, I guess. Nah, tadi kan kita udah bahas beberapa masalah patologi kebuntingan nih, diantaranya ada pesodo pregnancy, ovum wandering, graviditas ekstrauteri, hidra amnion, dan abortus, dan sudah dijelasin juga bagaimana gambarannya, penyebabnya, diagnosisnya, dan sampai treatmentnya juga dari masing-masing keadaan patologis kebuntingan. Iya, oke guys, seru banget nih podcast kita kali ini, kita udah bahas banyak hal tentang patologi kebuntingan ya, semoga yang kita bicarakan ini ada manfaatnya, terima kasih juga kepada COVID dan Linet, thank you, cukup sekian dari kami, sampai jumpa. thank you guys, take care, thanks guys, da-da, bye. 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 Terima kasih telah menonton!